Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadun rasulullah Allahumma la ilaha illallah Antal awalu wal akhiru Wa antal batinu wa sahiru Saudara-saudara Jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz Di channel Ma'rifat Tasawb Semoga saudara semua Senantiasa dalam bimbingan Allah SWT Diberikan rahmat Rahmat sehat, jasmani dan rohani Rahmat dipanjangkan umur oleh Allah SWT Serta rahmat ilmu dan rahmat kebahagiaan dunia dan akhirat amin Ya Rabbul Alamin Pada kesempatan ini Kita akan membahas kembali tentang Nama sejati Atau nama rahasia Kenapa ini saya bahas kembali Sesuai janji saya pada konten sebelumnya Karena ini sangat penting Karena nama ini adalah nama kita Itu juga nama Allah SWT Dan itu juga nama kita berdua dengan Allah SWT Nama inilah Sehingga Kita bisa dikenal oleh Allah SWT Nama inilah Sehingga Allah betul-betul Memahami Bahwa Engkau adalah aku Dan aku itu adalah engkau Ini panjang saudara Karena ini Tersambun pada Konten saya sebelumnya Tentang Tanda-tanda kematian Sebelumnya Saya akan menyampaikan Juga pernah saya bahas Ketika Kita Sembilan bulan Dalam kandungan Tapi ini Kita ringkas Karena terlalu panjang Setelah kita Sembilan bulan Dalam kandungan Kita Sudah sampai Waktunya Sehingga Kita Diperintah Keluar Oleh Allah SWT Ke dunia Nah Video yang pernah saya Apotentang ini Menggunakan Kata Malaikat Jibril Tapi Pada kesempatan ini Tidak lagi kita Menggunakan Kata Jibril Apa sebab Karena sebenarnya Jibril itu adalah Tindakan Allah sendiri Atau Perbuatan Allah Di dalam Ilmu Tauhid Sekarang kita langsung Ketika kita Atau setelah kita Sembilan bulan Dalam kandungan Allah SWT Menyuruh kita keluar Ke alam dunia Apa kata Allah Wahai Sipulan Keluarlah engkau Ke dunia Karena sudah sampai Waktunya Lalu kita Menjawab Ya Allah Saya tidak Mau keluar Karena saya Sudah begitu Nikmat Di dalam kandungan Ibu saya Itu dalam Perbahasanya Saya sudah Begitu nikmat Di sini Bersama engkau Lalu Allah Kembali berkata Kamu harus keluar Ini perintah Lalu kita Menjawab Baiklah Tuhan Saya akan keluar Tapi Ketika aku Keluar ke dunia Siapa namaku Saya tidak Mau keluar Ke dunia Kalau saya Tidak tahu Namaku Aku takut Ketika ditanya Orang-orang Di dunia Subhanallah Lalu Allah Subhanallah Menjawab Inilah Namamu Lalu Kita menjawab Baik Tuhan Saya sudah Tahu Namaku Tapi Saya belum Mau keluar Kalau Aku tidak Tahu Nama Nama Tuhanku Lalu Tuhan Menjawab Itu Namamu Itu juga Nama Tuhan Subhanallah Lalu Lalu kita Menjawab Kembali Saya sudah Tahu Namaku Dan Saya juga Sudah tahu Nama Tuhan Tapi Saya Belum Mau keluar Kalau 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 saya Tahu Nama Satu Untuk Berdua Dengan Tuhanku Lalu Tuhan Menjawab Wahai Bulan Itu Namamu Itu juga Nama Tuhanmu Itu juga Nama Berdua Dengan Tuhanmu Subhanallah Apakah Allah Peganglah Kuat-kuat Nama Itu Jangan Sampai Terlepas Sampai Kamu Kembali Kepada Aku Karena Itulah Aku Mengenal Kamu Lalu Kita Menjawab Baiklah Tuhan Kita Keluar Ke Dunia Apa Yang Kita Sebut Di Luar Setelah Di Luar Kita Menyebut Menangis Subhanallah Kita Menyebut Nama Itu Dalam Bahasa Hakikat Atau Tauhid Bahwa Allah Itulah Menjelaskan Dirinya Itulah Sebabnya Sering Saya Mengatakan Di Konten Saya Bahwa Sebenarnya Alam Dunia Ini Terjadi Atau Alam 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 Itu Sendiri Datang Menjelaskan Dirinya Jadi Setelah Ketahuilah Nama Kita Yang Sesungguhnya Nama Kita Namanya Juga Allah Nama Berdua Juga Allah Adalah Ah Inilah Disebut Ulama Ulama Kita Dulu Pembukanya Dunia Dan InsyaAllah Ini Juga Akan Menjadi Pembuka Akhirat Atau Penutup Dunia Pembuka Akhirat InsyaAllah Ini Berkaitan Dalam Konten Saya Yang Menyampaikan Tentang Tanda Tanda Kematian Perhatikan Saudara Karena Ini penting Sekali Tanda Kematian Cuma Saya Ini Lantus Saya Ringkas Karena Sudah Pernah Saya Bahas Ketika Kita Dalam Sakratul Maun Beberapa Proses Tanda Mulai Empat Puluh Hari Tujuh Hari Tiga Hari Dan Pada Satu Hari Dan Pada Hari Terakhir Itu Sudah Kita Bahas Yang Kita Bahas Disini Pada Hari Terakhir Terakhir Artinya Artinya Mungkin Belum Ada Juga Yang Belum Faham Saya Menjelaskan Sedikit Setelah 40 hari Atau Kita Tinggal 40 hari Ke Dunia Disini Tulang Sulbi Sakit Merambat Naik Melalui Tulang Punggung Kita Naik Di Kepala Di Kepala Terasa Sakit Seperti Cucu Jarut Seperti Sudah Saya Jelaskan Di Konten Sampai Di Kepala Kita Mendengar Bunyi Seperti Petir Cuma Kita Saja Mendengar Ini Bertanda Bahwa Sang Kakala Sudah Tertiup Artinya Kita 40 Hari Lagi Tinggal Di Indonesia Kemudian Keluar Lagi Dari Mata Kita Cahaya Dalam Cahaya Itu Luar Biasa Ada Wajah Seperti Kita Luar Biasa Cahayanya Ini Saya Ringkas Karena Ada Sudah Kontennya Kemudian Keluar Lagi Cahaya Dari Mulut Kita Luar Biasa Di Dalam Cahaya Itu Ada Wajah Seperti Kita Mirip Itu Pertanda Tiga Hari Lagi Kemudian Keluar Lagi Dari Pusar Cahaya Luar Biasa Dalam Cahaya Itu Mirip Kita Di Dalam Itu Pertanda Satu Hari Lagi Kita Di Dunia Kemudian Pada Hari Hanya Hari Terakhir Keluarlah Cahaya Dari Seluruh Tubuh Kita Yang Luar Biasa Baunya Harum Seperti Harum Minyak Kasturi Nikmatnya Tidak Ada nikmat Yang pernah Kita Rasakan Pada Saat Itu Lalu Cahaya Itu Berkata Akulah Nur Nur Muhammad Bersiaplah Ini Yang Harus Kita Ikuti Dia Bicara Sama Kita Akulah Nur Muhammad Bersiaplah Setelah Dia Mengatakan Bersiaplah Lalu Dia Berkata Ah Lalu Apa Kita Jawab Kita Kita Harus Menjawab Ah Setelah Kita Menjawab Ah Cahaya Itu Tadi Masuk Ke Dalam Kembali Dalam Nidik Kita Nah Disini Apa Makna Dia Berkata Ah Lalu Kita Berkata Ah Agar Cocok Satu Nama Kita Berdua Namanya Nama Kita Nama Kita Berdua Disinilah Tanda-tanda Orang Yang Mengenal Dirinya Mengenal Tuhannya Subhanallah Apa Itu Ah Ah Itu Titik Titik Itulah Disebut Ahmad Ahmad Inilah Disebut Allah Muhammad Itu Ahmad Singkatan Allah Muhammad Coba Perhatikan Saudara Ahmad Itu Huruf Awal Ahmad Alif Artinya Huruf Awalnya Allah Yang Kedua H H Huruf Akhirnya Lapas Allah Kemudian Mim Huruf Awalnya Muhammad Dal Huruf Akhirnya Muhammad Ahmad Allah Muhammad Itulah Sama Disebut Nama Kita Berdua Perlu Juga Saudara Ketahui Bahwa Titik Itulah Sumber Segala Nama Yang Tertulis Tidak Akan Ada Tertulis Tanpa Melalui Titik Titik Itulah Semua Sumber Suara Yang Ada Di Alam Raya Ini Dan Saya Akan Kembali Lagi Kepada Tadi Cahaya Yang Harus Kita Ikuti Saudara Ketika Kita Melihat Cahaya Keluar Dari Diri Kita Yang Luar Biasa Terangnya Disitulah Ada Nikmat Harum Dia Berkata Akulah Nur Muhammad Yang Sebenarnya Bersiaplah Setelah Dia Berkata Bersiaplah Lalu Dia Berkata Ah Lalu Kita Menjawab Ah Sama Harus Sama Karena Ini Nama Kita Nama Juga Dia Ini Juga Nama Berdua Setelah Kita Menjawab Ah Cahaya Itu Masuk Kembali Kedalam Jasad Kita Subhanallah Apa Yang Terjadi Seperti Pernas Katakan Kalau Kita Tidak Lenyap Kita Utur Dalam Kubur Tapi Ketika Roh Dengan Jasad Itu Terpisah Pasti Jasad Kita Hancur Jadi Belatur Tanah Hancur Beruntunglah Orang Yang Menonton Konten Ini Karena Tidak Akan Ada Orang Membongkar Rahasia Ini Terutama Di Dalam Kematian Inilah Yang Harus Kita Ikuti Ingat Saudara Hanya Muhammad Yang Tidak Bisa Ditir Oleh Iblis Semoga Ilmu Ini Bermanfaat Nah Seperti Saya Sampaikan Saudara Ini Orang Yang Sudah Mendapat Baik Tentang Dari Saya Tentang Ilmu Ini Insya Allah Bermanfaat Tersambung Insya Allah Menjadi Muncul Pada Saat Kita Dalam Sakratu Maut Yang Belum Mendapat Kecuali Orang Orang Yang Telah Diridu Allah Bisa Jadi Akan Muncul Tapi Kalau Tidak Bisa Tidak Terjadi Karena Ini Harus Tersambun Harus Mendapat Baik Insya Allah Akan Tersambun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh